Intro Salam sejahtera Sobat Sabi Berabad-abad yang lampau Manusia dapat terbang dan melayang di udara itu hanya sebuah impian Atau sebuah hayalan Bagaimana mungkin bisa terbang Sedangkan sayap saja kita tidak punya Tetapi kan manusia itu terus berkembang Dan dengan akalnya manusia menemukan jalan untuk terbang Bukan dengan menumbuhkan sayap pada tubuhnya Tetapi menciptakan alat yang berfungsi membantu ia untuk terbang Parasut adalah salah satu alat yang diciptakan Bagi orang yang ingin menikmati sensasi melayang di udara Parasut ini kemudian yang menjadi bahan dasar Sebuah aktivitas yang dikenal dengan para layang Apakah Anda pernah bermain para layang? Intro Paralayang adalah kegiatan terbang bebas Dengan menggunakan sayap yang terbuat dari parasut Dan lepas landas dengan kedua kaki Aktivitas para layang ini biasa dilakukan Dari tempat yang tinggi di tepian sebuah lereng bukit atau gunung Yang menjadi tempat landasannya Dengan memanfaatkan angin Angin adalah hal penting karena angin menjadi sumber daya angkat yang membuat parasut itu melayang tinggi di angkasa Dengan memanfaatkan angin inilah Maka penerbang dapat terbang sangat tinggi dan mencapai jarak yang jauh Semakin pandai seseorang memanfaatkan angin Maka ia akan semakin cakep untuk terbang bebas di angkasa Ia bisa meliup dan menikmati keindahan alam yang ada di bawahnya Selain hal itu Penerbang juga harus mengetahui dan harus memahami Pandai memperhitungkan kondisi dan kekuatan angin sebelum ia terbang Apabila kekuatan angin itu kencang dan berbahaya Maka ia harus tegas memutuskan untuk tidak terbang Karena itu ada istilah bagi para pemilik jasa sewa para layang Kami ini menyediakan alat tetapi tidak menyediakan angin Angin memang sumber utama untuk mengangkat mereka terbang Tetapi mereka juga memahami Salah dalam memperkirakan angin justru akan membuat mereka bukan terbang Tetapi jatuh dan celaka Sobat sati Para layang mungkin hal yang tidak semua orang perhatikan Tetapi dari kegiatan itu kita mendapatkan prinsip hidup yang penting Angin itu bisa diibaratkan sebuah tantangan dalam kehidupan kita Tantangan ini sesungguhnya memiliki dua aspek Ia bisa menjadi energi angkut untuk kita terbang Ketempat yang tinggi Tetapi jangan lupa ia juga dapat menjatuhkan kita dari tempat ketinggian Karena itu Dari kegiatan para layang ini kita dapat Belajar Kita perlu belajar dan berlatih untuk pertama Bagaimana menguasai dan mengendalikan tantangan kehidupan dan memakainya untuk mengangkat kita Kedua Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk melihat, merasakan, dan menilai sebuah tantangan itu dengan baik Sehingga kita tahu Bahwa tidak setiap tantangan harus dihadapi Ada kalanya Kita harus menunda waktu Untuk terjun menghadapi tantangan tersebut Sobat sawi Tantangan kehidupan itu selalu ada dan bisa datang kapan saja Jangan takut pada tantangan kehidupan Pakai tantangan itu untuk mengangkat saudara terbang tinggi Namun saudara jangan lupa Perlengkapi diri untuk cakap Menilai setiap tantangan dengan baik Supaya Anda Tidak jatuh dan celaka Selamat terbang Dan menikmati ketinggian hidup saudara Terima kasih telah menonton!